Kasus Bahlil sekarang lagi dibongkar oleh Dewan Guru Besar. Bagi saya bukan Bahlilnya yang jadi persoalan, tapi mereka yang meluluskan Bahlil. Itu dasarnya. Kalau Bahlil kita udah tau, kan Bahlil bilang, ya pakai aturan, tapi kalau aturannya itu tidak menguntungkan langgar aturannya. Bahlil itu hampir 98% sama dengan skripsi anak UIN Jakarta, perempuan. Anggota-anggota DPR ini, bupati, pejabat-pejabat itu datang masuk UI untuk dapat ijasa. Bukan untuk berpikir. Karena itu dia sogok membeli mahasiswa tingkat 1 untuk membuatkan papernya. Jadi bahkan UI yang mendalilkan diri sebagai world class university, betul-betul sekarang jadi world class. Kalau disingkat WC UI itu. Itu kejemahan seseorang yang memperhatikan isi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi betul, kita mulai meragukan apakah tesis, disertasi yang ditulis dan memenuhi perpustakaan adalah hasil riset atau hasil joki. Saya tahu itu. 10 tahun lalu gejala yang sama sudah saya ketahui. Saya mengajar di Universitas Indonesia, mengajar logika, metodologi, critical analysis. Kalau sudah sore, di antara fakultas ilmu budaya dan fakultas ilmu politik, ada cafe yang namanya Next Door. Kita ngobrol di situ. Nanti masyarakat saya datang. Pak Ruki, kenapa kamu? Ini ada yang ingin minta dibuatkan paper, riset desain untuk keperluan tesis atau disertasi. Siapa dia? Bupati dari sini, gubernur dari sini. Anggota DPR dari sana. Anggota-anggota DPR ini, bupati, pejabat-pejabat itu datang masuk UI untuk dapat ijasa. Bukan untuk berpikir. Karena itu dia sogok membeli mahasiswa tingkat 1 untuk membuatkan papernya. Jadi bahkan UI yang mendalilkan diri sebagai world class university, betul-betul sekarang jadi world class. Kalau disingkat WC UI itu. Itu yang terjadi. Kasus bahlil sekarang. Lagi dibongkar oleh Dewan Guru Besar. Bagi saya, bukan bahlilnya yang jadi persoalan. Tapi mereka yang meluluskan bahlil. Itu dasarnya. Kalau bahlil kita sudah tahu. Kan bahlil bilang, ya pakai aturan. Tapi kalau aturannya itu tidak menguntungkan, langgar aturannya. Sudah. Tetapi universitas punya standar tadi itu. Yaitu authenticity. Dari dalil, dari argumen. Dan dengan mudah, kita ulas apakah argumen, tesis, dalil, disertasimu itu. Betul-betul autentik dari pikiranmu. Ada batasnya. Oke, 10% boleh, 12% ada kesamaan, similarity. Tapi kalau sudah sampai 98% itu artinya plagiat. Dan orang, guru-guru besar UI itu, teman-teman saya. Mulai memeriksa bahwa tesis, disertasi bahlil itu, hampir 98% sama dengan skripsi anak UIN Jakarta, perempuan. Kita serahkan pada universitas. Jadi, sebetulnya filter pertama adalah, kalau Anda punya pikiran, dalilkan pikiranmu. Kalau Anda tidak punya pikiran, jangan bikin dalil dengan meminjam dalil orang lain. Itu namanya plagiasi itu. Jadi, pastikan bahwa, seseorang yang ingin menulis disertasi, karena dia punya pikiran. Bukan karena dia mau dapat ijasa. Itu saja dalilnya. Jadi, sekali lagi, pastikan bahwa, saudara-saudara, nulislah dengan kemampuan sendiri. Referensi dimaksudkan untuk menguji kedudukan epistem dari tesismu. Itu dasarnya. Ada skripsi yang, ya itu referensinya 3000 itu. Tapi tak ada satupun tesis pada disertasinya. Artinya, dia tidak mampu untuk mengucapkan terobosan akademis. Disertasi itu hanya disebut disertasi, kalau dia menyumbang pada perdebatan teori. Bukan menumpang pada teori-teori konvensional. Jadi, sekali lagi, ini berlaku juga untuk tesis, untuk skripsi, untuk disertasi. Banyak skripsi yang betul-betul bermutu, bahkan melampaui disertasi seorang. Jadi, karya akademis itu tidak ditentukan ada S1, S2, S3. Bukan. Karya akademis ditentukan oleh originalitas tesismu. Kendati dia skripsi, kalau dia origin, dia pasti lebih bermutu pada disertasi. Yang beratnya 3 kg, karena setempuk gini tebalnya. Tapi isinya 0. Dua hari lalu saya naik gojek. Ngobrol dengan dia. Dia bilang, Pak Roky, kita sama-sama. Apa? Jaket kuning. Alumni UI. Kan gojek belum gitu. Anak mana lho? FE UI. Baru keluar dari perusahaan. Pakai gojek. Dia, anak UI, sarjana ekonomi UI, turun pangkat, ngambil hak dari anak SMA yang busunya naik gojek. Kan itu yang terjadi di kita tuh. Yang dalam statistik disebut penurunan kelas. Kelas menengah turun jadi kelas bawah. Kelas bawah yang lagi merangkak kelas menengah, the aspiring middle class, berkenti di UMKM. Jadi kita mau lihat sekarang bagaimana kabinet hari ini mengatasi itu. Gampang. Modeling di kepala. Apa yang bisa menubuhkan ekonomi? Ya pasar. Bagaimana caranya? Bikin tukar tambah. Anak ekonomi tuh tuh bukan ada relasi tukar tambah. Bagaimana tukar tambah terjadi? Harus ada uang. Bagaimana uang dihasilkannya? Cetak. Kalau saya cetak, Pak Perubo puru 800 triliun untuk menangani bolong APBN tahun depan tuh. Bagaimana kalau gak dapat utang? Kemarin saya baca, Menteri Perburuhan, Menteri Tenaga Kerja, Amerika menuduh Indonesia menjalankan politik anti-hak keras manusia karena memperjek pempekerjakan tenaga anak dan upaya yang tidak setara di industri-industri ekstraktif. Atubara, tambang, nikel, segala macam. Terang-terangan Amerika bilang Indonesia itu melakukan kebrutalan dalam eksploitasi sumber daya. sebulan kemudian sebelumnya, KPK Amerika mengeluarkan aturan bahwa bribery, sogok perusahaan Amerika ke perusahaan siapapun, termasuk Indonesia, yang nyogok di Amerika ditangkap, yang disogok di Indonesia juga bakal ditangkap. jadi kalau Jokowi misalnya tiba di canggih, dia bisa ditangkap oleh KPK Amerika. Lalu kita marah. Oh ini kan juridiksinya lain. Tetapi ada dalil humanity hari ini bahwa korupsi itu adalah kejahatan terhadap humanity, kemanusiaan. Artinya dia berlaku di semua negara itu. Siapa yang mau halang itu? Dunia berubah. Ethics evolve. Semua problem yang tadinya dianggap problem kedeloratan sudah diterapas oleh faktor humanity. Dan itu bisa terjadi di kita hari ini. Jadi kita ada di dalam keadaan yang memungkinkan kita cemas terhadap masa depan kita. Anda dibujuk-bujuk oleh Jokowi. Anda akan jadi bonus nebografi. Akan ada startup perusahaan, salah seorang ilmuwan Indonesia itu dipanggil dari Cina terus dikasih jabatan kabinet untuk mengevaluasi problem-problem yang menyangkut kognitif sains, artificial intelligence. Tetapi badan kebudayaan kita itu adalah feudal. Itu masalahnya. Feudalisme bertumpu di mana-mana. Padahal ilmu pengetahuan hanya mungkin diterbitkan kalau ada kondisi yang kita sebut sebagai argumentative society. Kita bukan argumentative society. Kala debat, marah. Kita lebih banyak memproduksi sentimen dari memproduksi argument. Jadi kita dalam kecemasan itu bisa enggak bangsa ini menyelesaikan problem pertama dia yaitu pastikan bahwa ini bangsa yang berfikir. Kemungkinan-kemungkinan itu menjadi semakin tipis ketika kita lihat komposisi kabinet yang kalau diserongkan mic oleh jurnalis ngomongnya sama dengan sang raja yang enggak tahu kok nanya. Anda lihat bagaimana misalnya mereka yang pulang dari kertanegara atau dari hambalang itu ditanya wartawan ya sudah mungkin nanti saya akan diposisikan disini akan disitu. Dia tidak punya determinasi untuk mengatakan saya mampu dan karena itu saya diminta apa kemampuanmu? Ya nanti tunggu aja penempatan. Waduh tak terima kasih. Terima kasih.